Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Republik Indonesia atau BSKDN melakukan kunjungan kerja dalam rangka rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo guna memperkuat sinergitas dalam penyusunan kebijakan berbasis inovasi di tingkat pemerintahan daerah. Badan penelitian yang berada di masing-masing daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang berbasis inovasi. Guna memperkuat dan memelihara hubungan kerja. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja dalam rangka rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Rapat koordinasi yang berlangsung di gedung BAPEDA Provinsi Gorontalo tersebut membahas terkait sinkronisasi strategi kebijakan daerah yang berbasis inovasi dan dihadiri oleh jajaran pejabat BAPEDA Kabupaten Kota yang ada di Gorontalo. Kunjungan kerja dan rapat koordinasi yang dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan fungsi lembaga tidak terkait guna mendukung dalam setiap perumusan kebijakan pemerintah daerah. Kepala BSKDN mengatakan bahwa dalam setiap kebijakan harus disertai dengan kajian-kajian akademik serta penjelasan yang dapat memperkuat kebijakan yang disusun. Kami berharap pada pemerintah provinsi untuk bisa secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dalam menciptakan inovasi-inovasi di daerah. Sampai dengan tahun 2023 kemarin, pemerintah Provinsi Gorontalo sudah berpartisipasi dan sudah mengikuti pencatatan atau penginputan untuk inovasi daerah. Hanya saja dari segi kuantitas masih perlu ditingkatkan. Kemarin mencatatkan sekitar 11 inovasi dan kami berharap di tahun yang akan datang ini akan bertambah. Badan penelitian yang berada di masing-masing daerah pun diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam setiap penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang berbasis inovasi. Yusharto menekankan agar pemerintah daerah terus melakukan peningkatan inovasi-inovasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo menilai bahwa kunjungan kerja dan rapat koordinasi yang dilakukan oleh BSKD NRI memberikan sebuah motivasi besar dalam memaksimalkan penyusunan kebijakan-kebijakan di Provinsi Gorontalo ke depan. Kunjungan beliau berharga sekali buat kami hari ini, karena pertama memberi motivasi, karena kami tentu ada banyak hal yang perlu kami perbaiki. Yang kedua, tentu juga beberapa informasi, update informasi ini juga menjadi evaluasi bagi kami di daerah, terutama tadi untuk mendorong semangat berinovasi, khususnya inovasi dalam hal strategi kebijakan. Ini inovasi tidak hanya sekedar menjadi satu kebutuhan untuk lomba, tapi memang menjadi bagian dari sebuah ekosistem. Nah, tentu supaya dia permanen, maka dia masuk ke dalam strategi kebijakan yang terkementaskan ke dalam rencana pembangunan. Dengan adanya kunjungan kerja, guna melakukan sinkronisasi strategi kebijakan dan berbasis inovasi itu pun diharapkan dapat mendorong semangat seluruh aparat pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dapat mendukung kebijakan pemerintah daerah. Budi Sidiki menilai bahwa setiap masalah yang ada harus diselesaikan secara bersama melalui inovasi-inovasi kebijakan yang dapat terimplementasikan. Terima kasih telah menonton!